Hai jumpa lagi dengan otokoko kali ini ada mobil yang cenderungnya apa ya sering disebut ini mobil kayak balap ini merupakan lancer generasi ke-6 atau 7 ya kalau enggak salah ini ini generasi ke-6 nah di lancer evo3 biasa disebut itu ada dua seri yang pertama itu glxi kalau enggak salah ya kalau ini glxi sama gti nah ini tahun 95 jadi mungkin yang akhir periode gen dan evo3 generasi terakhir di tahun 95 ini dijual dengan 45 juta catnya masih bagus dua kali kebiur dan velgnya masih asli bawaannya Hai orang main-orang mainnya stylish chrome-nya yang membuat mobil ini pet luas juga ini mobil jadi dilihat dari depan maupun dari buritan samping sini ini ini merupakan mobil saingannya grid kemudian sama jenio pada masa kejayaannya tiga mobil ini cukup bersaing dengan ketat namun arah mobil lancer ini evo3 ini larinya banyak ke yang balap nah untuk yang jtlxi ini itu mesinnya 1600 masih sudah menggunakan injeksi kemudian berbeda dengan seri yang jti itu CC nya 1800 jadi perbedaannya kalau nggak salah terutama di dapur pacuan terutama di mesin beda kode mesin maupun kapasitas mesinnya selain itu kayak depan jti itu ada volclaimnya di depan tapi kalau yang jtjlxi itu nggak ada ya nah ini mobil bannya juga masih tebel depan belakang juga masih tebel ini mobil interiornya full ori door trimnya tuh khasnya tahun mobil 90an tuh seperti ini ini mirip banget dengan grid lekuan door trim terus kemudian power window sama ini kelihatan umur banget ya terus handle nya yang disini terus joknya ini double ini untuk apa ini ya ini saya kurang paham kalau teman-teman ada yang paham apal reklin ini oh ini reclaiming ya mungkin kalau didudukin kerasa kali ya untuk yang Oh ini maju mundur oh ya terus ini untuk sandaran ya ini reclaiming naik turunnya ini ini cuma manju mundur biasanya dibawah sini tapi ini kalau yang lanser ini disini oke kita lanjut sternya karena mobil tahun 90an ya sini sudah cukup kena ini ada elektrik mirror tapi belum retrack ya ini indikator yang di sepeda jadi mau redupin atau terangin tinggal digeser oke untuk bagian tengah nah lagi-lagi merk Alpin jadi pada tahun 90an mobil ini kebanyakan mobil tahun 90an itu tape nya itu masih menggunakan Alpin asli bawaannya Alpin yang dibawa ini untuk untuk naruh kaset biasanya seperti itu nah ini untuk kematik rokok tuh disini terus ini defoker yang atapnya juga cukup bersih sedikit noda ada noda sedikit aja sih jadi nggak terlalu bermasalah ada kacanya juga ini kanan ini kanan jadi pengemudinya cukup ganteng jadi nggak usah ngajah oke lanjut yang tengah cuma ada laci nya aja kayaknya ini ada tutupnya kayaknya loh kalau mungkin saya salah sampaikan kolom komentar ya ini untuk naruh koin joknya nah masih ori ya demikian juga untuk belakang ada armrest nya juga kita lihat bagasi sama kap ya oh ya sebelumnya nih ini jok sama armrest nya wah sayang yang belakang nih ini tinggal dilapisin aja temen-temen cari kain yang model bruto seperti ini tinggal dilapisin tapi ini bahannya masih bagus ya ada eh namanya apa saya lupa ya apa ini ya itulah saya lupa untuk nut nya kaca ini masih bagus nggak ada sileran talangnya juga oke ya ini door trim nya sop ilang ya cuman nggak ada yang sebelah kanan aja ya yang kiri masih oke suara pintu nya juga oke karena berdebut kita tutup ini AB nya AB kota pajaknya sekitar 1 jutaan ini karena tergolong mobil spot ya aduh ini sudah di cat ya temen-temen tinggal bersin ini velg nya masih asli sama dengan velg yang dipakai sini nggak ada lampu ya untuk yang sini ini masih bagus oke kita pindah kap depan ini mobil masih menggunakan headlamp nya masih menggunakan kaca ya mungkin tahun setelahnya itu baru menggunakan Mika jadi cukup awet untuk masalah eh pencahayaan waktu malam uh panas banget kapnya nih ruang mesinnya mesinnya garing cuman kotor aja ya sayang ini warnanya disini itu nggak sama oke nggak ada pekas insiden kemudian dari tulang kapnya ini masih utuh kita tutup uh panas mati jadi ini atau cuknya eh ketika di nyalain otocoknya jalan posisi di atas 1000 nanti kalau mesin sudah panas otomatis dia turun di bawah 1000 beda dengan kayak mobil sebelum tahun 9 bulan kayak eh Civic Elec itu pakai otocok manual ini nah ini jamnya juga nyala kita coba nyalakan AC nya mana sini oh ini AC nya dingin nggak ada kendara ini kisi-kisi juga oke yang sana juga oke ini juga oke ya mobil tinggal jalan tinggal pakai harga 45 juta tahun 95 kalau temen-temen minat nomor telepon ada di deskripsi langsung dengan mas Taufik demikian info mobil Lancer EVO3 GGL XI tahun 95 semoga temen-temen mendapatkan mobil impian atau mobil idaman yang temen-temen cari sekian dari otocoko bye-bye